Alhamdulillah, jadi DKI Jakarta sudah awal mempersiapkan vaksinasi di wilayah kami di seluruh Jakarta. Kami juga sudah menyiapkan 453 pasir kesehatan dan juga termasuk sarana-prasarana. Kemudian juga para dokter termasuk bidan yang ditugaskan perawat yang untuk menyuntik. Kemudian juga kesiapan kami setiap hari kurang lebih 20.473 orang per hari dengan sasaran di DKI sementara 119.145 orang. Ini yang akan kita payahkan sesuai dengan nanti jumlah kuota yang akan diberikan. Kuota tahap pertama yang kami terima sebesar 39.200 vaksin. Jadi mulai hari Jumat kita akan mulai. Seharusnya memang Kamis karena Bapak Presiden sudah memulai hari Rabu. Tapi karena hari Kamis banyak tokoh yang memang kebetulan puasa sedang kemis. Akhirnya kami sepakat di hari Jumat pagi. Dari total 39.000an kuota Pak dan juga Anda mengatakan kalau di hari Kamis itu banyak tokoh yang melakukan puasa Senin Kamis. Jadi besok siapa Pak tokoh yang akan memulai pertama vaksin COVID-19 di DKI Jakarta? Kebetulan memang Pak Dibenir dan saya terinfeksi COVID-19 bulan lalu. Jadi sesuai ketentuan kesehatan belum diperkenankan. Jadi akhirnya kalau dari Pemprov nanti ada Ibu Sekda dan seluruh jajaran juga para wali kota. Dan Perkopindo juga nanti ada Pangdam Jaya, Kapolda dan seluruh jajaran. Jadi tokoh-tokoh juga kita minta dari Perkopindo, tokoh-tokoh agama, ulama dan sebagainya juga sudah. Kita minta insya Allah mulai besok Jumat secara bertahap akan kita mulai. Sengaja memang kita hadirkan para pimpinan di forum komunikasi daerah atau Perkopindo. Kita tujuannya agar memberi contoh bagi kita semua, memberi teladan bahwa vaksin ini aman, baik, sehat, dan memang dibutuhkan oleh kita. Dan kita yakinkan juga vaksin ini tidak ada dampak efek samping. Belakangan kita tahu ada berita-berita huwak terkait vaksin. Alhamdulillah kami juga sudah mengecek ke masyarakat, masyarakat yang saya tanya, perwakilan 1-2, 1-2 gitu. Kurang lebih mereka siap, senang, dan bersedia di vaksin. Jadi tidak ada khawatiran dan keraguan. Insya Allah di DKI Jakarta pelaksanaan vaksin insya Allah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Harapannya bisa berjalan dengan lancar proses vaksinasi tahap pertama, 39 ribuan kuotanya. Tahap pertama ini siapa saja yang akan disasar begitu Pak untuk memenuhi kuota 39 ribu ini Pak? Jadi memang sesuai dengan ketentuan dari pusat, itu yang diutamakan adalah dari sektor kesehatan. Itu yang kita akan utamakan. Jadi sektor kesehatan, kemudian kalau tokoh-tokoh perwakilan itu maksudnya sekedar memberi contoh, memberi teladan pada masyarakat. Nanti sektor yang kedua adalah sektor dari pemerintahan atau aparat terkait yang berinteraksi banyak dengan masyarakat. Kalau di Jakarta itu seperti Satol PP, perhubungan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi prinsipnya kita akan mulai dari kelompok orang yang dekat dengan pasien, dengan masyarakat, dengan korban, seperti kesehatan, Satol PP, Dinas Perhubungan, Dinas lainnya di Jakarta seperti UMKM. Mungkin juga nanti ke depan kita akan mulai dengan pedagang dan sebagainya. Jadi memang sudah ada ketentuannya, kita akan mulai hari Jumat secara bertahap. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.